Kalau tadi Pak Pram sempat menyinggung mengenai banjir Jakarta pada saat ini, selain karena curah hujan yang tinggi, tetapi juga kan pasti ada juga dampak dari isu-isu atau masalah-masalah lingkungan. Nah, adakah yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mengatasi hal ini, Pak Hasto? Ya, kalau bicara banjir Jakarta kan saya juga sebagai sebuah kritik karena asumsi yang salah bahwa air itu akan masuk ke bumi. Itu kan yang disampaikan pada saat kampanye. Jadi seharusnya memang ini semua persoalan manajemen, persoalan tata ruang, persoalan keberanian di dalam mengambil suatu keputusan. Karena itulah belajar dari apa yang terjadi di DKI, seluruh kepala-kepala daerah, itu sama Ibu Mega, kami sering diajak bertemu dengan kepala BMKG. Beliau memberikan orientasi yang menyeluruh tentang perubahan iklim, kesadaran terhadap perubahan iklim tersebut, kenaikan muka air laut yang harus mempengaruhi politik tata ruang kita, politik pertanian kita, itu harus betul-betul memperhatikan aspek cuaca tersebut. Ini yang kemudian kepala daerah dari PDI karena mendapat kesempatan yang begitu luas untuk membahas aspek-aspek lingkungan, maka juga otomatis terbangun suatu kultur untuk merawat lingkungan dengan baik. Ini luar biasa sekali loh, benar-benar Ibu Mega juga sebagai ibu yang mengayomi ini juga membentuk suatu kultur di dalam partai ini untuk tidak hanya memberikan juga contoh-contoh melalui tindakan-tindakan yang nyata, tetapi juga mengisi wawasan.